Salah satu misi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah meningkatkan produksi dan produktivitas ternak khususnya ternas api Bali Timur yang selama ini dikembangkan oleh petani peternak di daerah ini untuk mendukung misi tersebut maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan salah satu kegiatan strategis yang dilakukan yaitu dengan menggelakan inseminasi buatan pada ternak sapi diharapkan dengan mengawingkan ternak sapi unggul dengan sapi lokal maka akan menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas baik baik itu dari sisi produksi maupun dari sisi reproduksi hasil persilangan IB akan menghasilkan sapi-sapi hasil persilangan yang memiliki postur tubuh yang lebih baik dan memiliki pertumbuhan yang cepat untuk itu sapi jantan akan memiliki nilai jual yang tinggi sedangkan untuk betin akan menjadi bibit yang berkualitas jenis sapi unggul yang disilangkan dengan sapi lokal yaitu sapi angus, sapi berangus, sapi simental, pelimosin, sapi balimurni dan ditambah dengan sapi wagio jenis sapi-sapi ini memiliki pertumbuhan yang baik apabila dipelihara dengan kondisi pakan yang berkualitas dan dengan sistem pemeleraan yang intensif untuk itu sangat diharapkan kepada para peternak sapi di kabupaten timur dan selatan yang memiliki induk sapi bali agar menghubungi para petugas insiminator baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di tingkat kecematan termasuk para insiminator swasta agar mendapatkan pelayanan insiminasi buatan ada pun syarat penting yang harus dipenuhi oleh petani peternak adalah memiliki sapi betina yang sudah pernah beranak atau minimal satu kali beranak dan memiliki postur tubuh yang baik dan belum bunting tetapi bisa juga sapi yang belum bunting segera menghubungi petugas insiminator terdekat para peternak juga diharapkan untuk menyiapkan kandang jepit karena petugas yang akan mendapatkan informasi akan mendatangi para peternak untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan jika petugas mendapatkan peternak peternak sudah bunting maka petugas tidak akan melakukan pelayanan IB tetapi jika ternak tersebut tidak bunting maka petugas akan memberikan hormon dan beberapa hari kemudian akan kembali untuk melakukan pelayanan insiminasi buatan ternak yang sudah diberi hormon tidak boleh dilepas lagi ke padang atau bergabung dengan pejantan lainnya sampai ternak sapi tersebut diinsiminasi buatan petugas akan mengamati kondisi ternak bapak ibu dan memastikan jenis sapi yang diberikan pada ternak betina bapak ibu sekalian jika kondisi ternak tidak memungkinkan maka petugas akan memberikan jenis sapi bali murni tapi jika memenuhi syarat maka akan diberikan jenis sapi yang lebih unggul seperti sapi limosin, simental, angus, dan wakio menyangkut dengan biaya bapak ibu tidak perlu menyiapkan biaya dalam pelayanan ini karena petugas akan memberikan pelayanan secara gratis sapi-sapi betina yang sudah diinsiminasi agar tidak dilepas di padang penggembelan atau digabungkan dengan pejantan lainnya sebaiknya sapi tersebut diikat agar dapat mengontrol keadaan berahi berikutnya jika sapi tersebut masih berahi maka dipastikan sapi itu tidak bunting dan harus diinsiminasi lagi dan karena itu segera menghubungi petugas inseminator dan jika sapi tersebut tidak birahi maka ada kemungkinan sapi sudah bunting tetapi sebaiknya dilakukan pengamatan untuk periode berikutnya apakah ternak tersebut birahi atau tidak apabila tidak birahi pada periode berikutnya lagi maka sapi tersebut dipastikan sudah bunting dan untuk itu segera menghubungi petugas untuk memastikan kondisi kebuntingan melalui pemeriksaan kebuntingan apabila sapi yang kita insiminasi sudah bunting maka perlu diberikan pakan yang berkualitas dan juga perlu pengontrolan kondisi kesehatan ternak agar pertumbuhan janim yang ada di dalam tubuh sapi hidup agar bertumbuh dengan normal ini adalah beberapa informasi penting mudah-mudahan bermanfaat bagi para peternak di Kabupaten Timur Tengah Selatan terima kasih